Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ibu Noe di pelajaran Kimia kelas 10 Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi dan klasifikasinya Langsung kita simak materinya Ada pun materi-materi yang akan kita pelajari pada subab ini yaitu Campuran, senyawa, dan unsur, partikel-partikel materi, dan atom, molekul, dan ion Materi dan klasifikasinya Pusat perhatian kimia adalah mempelajari materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki masa Materi ada yang dapat dilihat dan dirabah, misalnya air, tanah, mobil, dan lain-lain Materi juga ada yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, misalnya udara Cahaya tidak termasuk materi karena tidak menempati ruang dan juga tidak mempunyai masa Materi diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan komposisi dan sifatnya Campuran, senyawa, dan unsur Campuran, senyawa, dan unsur Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang sifat-sifat zat penyusunnya tidak berubah Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap Sedangkan unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen Campuran yang memiliki komposisi sama Dan campuran heterogen, yaitu campuran yang memiliki komposisi tidak sama Contoh dari campuran homogen, yaitu campuran antara air dan gula atau larutan gula Sedangkan contoh dari campuran heterogen adalah campuran antara air dan pasir Nah, berikut adalah gambar dari kedua campuran tersebut Yang ini adalah campuran antara air dan gula Karena gula terlarut secara sempurna sehingga dia tercampur dengan air dan dari semua bagian tidak dapat dibedakan atau serba sama Sedangkan pada air dan pasir, karena pasir tidak terlarut secara sempurna oleh air Maka campurannya ada yang dia terdapat endapannya atau tidak sama Selanjutnya Perbedaan senyawa dan campuran Perbedaannya yaitu sifat komponen penyusunnya pada senyawa yaitu berubah atau tidak tampak lagi Atau dia terlarut secara sempurna Sedangkan pada campuran yaitu masih tetap Atau dia tidak terlarut secara sempurna Kemudian komponen pembentuknya yaitu dari senyawa Pada senyawa terdiri dari dua unsur atau lebih Sedangkan pada campuran dapat berupa unsur atau senyawa atau keduanya Sedangkan jumlah komponen penyusunnya pada senyawa yaitu Masa unsur-unsur penyusunnya mempunyai perbandingan yang tetap Atau teratur Sedangkan pada campuran Masa komponen penyusunnya dapat sembarang Partikel-partikel materi Partikel-partikel materi Bila logam emas dipotong-potong sedemikian rupa Sampai didapat suatu bagian yang sangat kecil Sehingga tidak dapat dibagi lagi Dan masih mempunyai sifat emas Maka bagian terkecil disebut sebagai atom emas Tetapi bila sebutir gula dihaluskan sedemikian rupa Sehingga bagian yang paling kecil Tetapi masih mempunyai sifat gula Maka akan didapat molekul gula Bagian materi yang sangat kecil ukurannya Disebut juga partikel materi Nah ini merupakan gambar dari atom emas Atau emas yang sudah dipecah hingga bagian yang sangat kecil Sedangkan ini adalah gambar dari molekul gula Yaitu gula yang dihaluskan Sehingga diperoleh bagian yang sangat kecil Selain atom dan molekul Terdapat juga materi yang tersusun atas ion-ion Misalnya pada garam dapur Selanjutnya jarak antar partikel penyusun zat Menentukan keadaan wujud zat Yaitu dibedakan menjadi tiga Yang pertama yaitu wujud gas Partikel-partikel penyusunnya Berada pada jarak yang sangat jauh Sama lain dan cenderung Untuk berada saling berjauhan Satu sama lain Wujud cair Yaitu kedudukan partikel-partikel lebih dekat Tetapi lebih bebas bergerak ke segala arah Wujud zat padat Yaitu partikel-partikel penyusunnya Berada pada kedudukan yang sangat rapat Dan tidak dapat bergerak leluasa Nah ini merupakan gambar dari partikel Wujud zat Ini adalah wujud gas Seperti ini gambar partikelnya Jadi dia menyebar sangat jauh Sedangkan ini pada zat cair Dia agak renggang Dan bisa bergerak leluasa Dan pada zat padat seperti ini Sangat padat Kemudian dia tidak ada ruang untuk bergerak Atom molekul dan ion Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur Yang tidak dapat dibagi lagi Tetapi masih mempunyai sifat-sifat unsur tersebut Pendapat ini berkembang dari hipotesis yang dikembangkan oleh John Dalton Yang kemudian dikenal dengan teori Atom Dalton Nah ini merupakan gambar dari Atom Dalton Atau hipotesis John Dalton Kemudian Atom ini Teori Atom berkembang menjadi beberapa ya Nah ini dari Dalton kemudian Berkembang menjadi Atom Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Atom Bohr, dan mekanika kuantum Jadi khusus tentang Atom atau perkembangan model Atom ini nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya Molekul yaitu gabungan dari Atom-Atom Dibedakan menjadi dua yaitu Molekul unsur adalah gabungan Atom-Atom yang sejenis Sedangkan molekul senyawa adalah gabungan Atom-Atom yang tidak sejenis Nah ini adalah contoh dari molekul Atom yang sejenis atau molekul unsur Nah disini ada O2 atau molekul oksigen Kemudian disini ada molekul nitrogen Dan disini ada molekul hidrogen atau H2 Sedangkan ini adalah contoh dari molekul-molekul senyawa Atau molekul yang berbeda jenis Yang bagian atas ini Ini juga masih termasuk molekul unsur atau yang sama atau yang sejenis Sedangkan yang bagian bawah ini adalah contoh dari molekul senyawa Yaitu ada NO, kemudian ada H2O, NO2, dan CO2 Selanjutnya Ion Ion adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik atau dapat menghantarkan arus listrik Beberapa senyawa tertentu tidak tersusun atas molekul Tetapi tersusun atas ion-ion yang disebut sebagai senyawa ion Senyawa ion dibedakan menjadi dua Yaitu ion-ion yang bermuatan negatif dan ion-ion yang bermuatan positif Nah ini merupakan gambar dari ion Yaitu disini ada yang bermuatan positif dan juga ada yang bermuatan negatif Bagian gambar yang oranye, yang berwarna oranye ini adalah ion yang positif Kemudian yang biru ini adalah ion-ion yang bermuatan negatif Nah disini juga bisa kalian perhatikan Ini adalah lambang ion, ini adalah nama atom Misalkan natrium, lambangnya Na, kemudian lambang ionnya Na+, Jadi cirinya itu ada muatan diatasnya Seperti Na+, kemudian K+, Mg2+, Ca2+, dan lain sebagainya Oke Sekian materi pada pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati